Hai semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi Di channel youtube Nur Hayati Ruhendi Apa kabar teman-teman semua Semoga kita dalam keadaan Sehat walafiat ya Di video kali ini Aku masak semur tahu Bumbu iris Ini rasanya enak banget Caranya juga sangat mudah Kalau ingin tahu Apa saja bahannya Dan bagaimana cara membuatnya Yuk kita simak video ini Sampai selesai Jangan di skip-skip Terima kasih Bahan yang telah kita siapkan Tahu putih ini sudah kita potong-potong ya Untuk bumbunya Bawang merah dan bawang putih Kita iris tipis-tipis Oh iya teman-teman Sambil menonton video ini Boleh dong minta dukungannya Dengan cara Di like Di share dan di subscribe Dan jangan lupa Tekan tombol lonceng notifikasinya ya Agar tidak tertinggal Video terbaru dari aku Terima kasih Untuk cabai merahnya Kita iris serong Dan kita pakai Satu buah tomat Ini kita potong Seperti ini Satu batang daun bawang Kita potong-potong Kurang lebih Panjangnya Satu senti Jahetnya Kita iris Kecil-kecil Dan langkuasnya Kita iris Tipis-tipis ya Langkah pertama Kita goreng Tahu Sampai berkulit Dan berwarna Agak kecoklatan Sampai berkulit Sampai berkulit kalau sudah seperti ini tahunya siap kita angkat dan kita tiriskan lanjutkan untuk menggoreng tahunya sampai habis langkah selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putih sampai layu dan harum tambahkan cabai merah keriting tambahkan langkuas jahe dan salam masukkan tahu yang sudah kita goreng tadi tambahkan kecap manis aduk sampai tercampur rata tambahkan ladah bubuk penyedap rasa garam gula dan kita tambahkan air secukupnya kita aduk sampai tercampur rata kemudian kita tambahkan cabai rawit merah utuh dan kita masak sampai airnya agak menyusut nah ini airnya sudah menyusut ya teman-teman kemudian terakhir kita masukkan tomat dan daun bawang ini kita masak sampai tomat dan daun bawangnya layu ya jangan lupa kita cicip rasa ya teman-teman semur tahunya sudah matang siap kita pindahkan ke piring saji nah ini sudah kita pindahkan ke piring saji sekarang aku mau coba ya teman-teman bismillah wah rasanya enak banget bumbunya juga pas apalagi kalau kita makan dengan nasi yang hangat caranya sangat mudah bahannya mudah didapat hanya ini saja video dari aku semoga bermanfaat selamat mencoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati